Selamat malam, Nasruddin Hoja pulang bersama teman-temannya dari suatu tempat. Mereka ngobrol sepanjang jalan, kemudian bucah anda sana-sini, sampai di depan rumah Nasruddin Hoja, mereka berpisah. Nasruddin masuk ke rumahnya yang gelap, dan tiba-tiba ke depan. Ternyata istrinya memukul Nasruddin Hoja, sampai Nasruddin jatuh. Keserimpat pula dengan jubahnya, dan menimpa meja, sehingga meja itu pecah. Teman-teman Nasruddin Hoja yang belum jauh dari rumah Nasruddin bertanya, Eh Nasruddin, apa yang terjadi denganmu? Nasruddin dengan santai menjawab, Gak apa-apa, jubahku jatuh katanya. Kok jubah jatuh berisik banget, kata teman-temannya. Ya iyalah, orang aku masih di situ kok, artinya aku masih pakai kok, gitu kira-kira. Jadi jubahnya jatuh, Nasruddin masih pakai jubah itu, artinya jatuh bersama jubahnya. Atau Nasruddin jatuh karena dikukul oleh istrinya. Kisah ini adalah sebuah pelajaran berharga buat kita, terutama yang sudah berumah tangga. Demilah cara Arif mengikapi masalah yang terjadi dalam rumah tangga kita. Boleh jadi setiap rumah tangga mempunyai masalah. Tapi kalau masalah itu dibawa keluar, dia akan menjadi usah. Nasruddin Hoja sangat bijaksana. Dia dipukul jatuh oleh istrinya, tapi dia mengatakan yang jatuh adalah jubahnya. Artinya, kalau dikasih tahu, aku dipukul jatuh sama istriku. Ini aib. Nasruddin gak mau ngasih tahu aib dalam keluarganya. Kita kasih tahu keburukan istri kita, akan kembali kepada kita sebagai suami, bahwa kita tidak bisa mendidik istri kita. Kita kasih tahu keburukan suami kita, itu artinya aib buat kita karena kita tidak bisa menjaga kebaikan suami kita. Masalah rumah tangga, sekecil apapun atau sebesar apapun, sebaiknya hanya sampai di dalam rumah saja. Tidak sampai keluar. Karena kalau sampai keluar, persoalannya akan menjadi runyam. Terima kasih. Terima kasih.